selamat menikmati hutang jangka panjang serta penyajian dan analisis terkait hutang jangka panjang notes payable atau hutang wesel merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang hutang wesel ada yang berbunga dan ada yang tidak berbunga dilihat dari jatuh temponya hutang wesel juga ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek hutang wesel jangka panjang atau long term notes payable perlakuan akuntansinya sama dengan hutang obligasi yang kita pelajari sebelumnya wesel dinilai berdasarkan present value atau nilai sekarang dari bunga dan present value nilai pokok atau nilai nominal yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo di masa yang akan datang sama halnya dengan obligasi perusahaan juga mengamortisasi setiap diskaun maupun premium selama umur hutang wesel kita lihat contoh berikut ini skandinavian menerbitkan wesel 10.000 jatuh tempo 3 tahun sebesar nilai nominal ke by glow state rate dan effective rate atau market rate keduanya sama yaitu 10% maka jurnal yang dibuat skandinavian untuk mencatat transaksi ini pada saat penerbitan wesel adalah cash di debit sebesar 10.000 dan notes payable di kredit sebesar 10.000 jurnal selanjutnya adalah pada saat pembayaran bunga sebesar state rate 10% dikali nilai nominal 10.000 sama dengan 1.000 yaitu interest expense di debit sebesar 1.000 dan cash di kredit sebesar 1.000 apabila pembayaran bunga melewati cut off penyusunan laporan keuangan maka perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui hutang bunga sebesar jumlah bulan dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai akhir Desember seperti jurnal penyesuaian yang telah kita pelajari pada hutang obligasi untuk hutang wesel yang tidak berbunga atau zero interest bearing notes sebenarnya wesel ini juga berbunga tapi tidak dinyatakan secara eksplisit atau tertulis tetapi hanya secara implisit dalam bentuk perbedaan antara present value dan nilai nominal perusahaan yang menerbitkan wesel atau pihak yang berhutang mencatat perbedaan antara nilai nominal dan present value atau cash yang diterima sebagai discount dan mengamortisasi jumlah tersebut selama umur wesel dan dicatat sebagai interest expense contoh soal Turtle Cove Company menerbitkan wesel jatuh tempo 3 tahun senilai 10.000 dolar tanpa bunga kepada Jeremia Company implicit rate 9% nilai jatuh tempo atau nilai nominal adalah 10.000 dolar present value 7.721,80 dolar cara menghitung present value wesel sama seperti cara menghitung present value dalam hutang obligasi karena wesel dalam contoh soal ini tidak berbunga secara eksplisit maka present value wesel sama dengan present value principal tidak perlu mencari present value bunga karena wesel tidak berbunga dari soal ini diketahui market rate atau i 9% nilai nominal 10.000 dan n adalah 3 dari tabel 62 present value of 1 diperoleh nilai faktor 0,77218 yang dikalikan dengan nilai nominal sebesar 10.000 sehingga diperoleh present value wesel sebesar 7.721,80 dolar sama dengan informasi pada soal tadi inilah yang menjadi present value wesel tanpa bunga ini jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah cash di debit sebesar 7.721,80 dan notes payable di kredit sebesar 7.721,80 selanjutnya adalah membuat skedul amortisasi dengan cara yang sama seperti pada hutang obligasi kolom keterangan diisi dengan tanggal isut dan tanggal pembayaran bunga wesel kolom kaspet berisi bunga wesel yang dibayar yaitu state rate dikali dengan nilai nominal dalam contoh soal ini karena wesel tidak berbunga maka tidak ada pembayaran bunga sehingga kolom kaspetnya bernilai 0 kolom interest expense berisi bunga yang secara aktual menjadi expense bagi perusahaan cara menghitung kolom ini adalah market rate dikali carrying value kolom discount amortis digunakan untuk mencatat selisih antara kolom kaspet dengan kolom interest expense dan ketika di jurnal maka angka dalam kolom discount amortis akan dicatat sebagai notes payable kemudian kolom carrying amount atau nilai tercatat wesel pertama diisi dengan present value wesel yang menjadi carrying amount pada tanggal wesel diisut dan selanjutnya angka terakhir dari kolom ini ditambahkan dengan angka terakhir pada kolom discount amortis yang akan menunjukkan carrying value selanjutnya perlu diperhatikan bahwa pada akhir umur wesel atau pada akhir tahun ketiga carrying amount wesel harus sama dengan nilai nominal atau nilai jatuh tempo wesel tersebut dalam contoh soal ini adalah 10 ribu selanjutnya perusahaan membuat jurnal amortisasi diskaun yaitu interest expense di debit sebesar 694,96 kemudian notes payable di kredit sebesar 694,96 perlu diperhatikan bahwa akun yang di kredit bukan interest payable karena wesel ini tidak berbunga berikut ini adalah contoh hutang wesel berbunga meriko menerbitkan wesel dengan nilai nominal 10 ribu jatuh tempo 3 tahun state rate 10% atas pinjaman uang kepada Morgan Corp market rate untuk wesel dengan risiko serupa adalah 12% dari contoh soal ini diketahui bahwa market rate adalah 12% lebih besar daripada state rate sehingga wesel ini akan memiliki present value yang lebih kecil dari nilai nominalnya artinya wesel ini dinilai pada harga diskaun untuk wesel berbunga present value-nya sama dengan present value nilai nominal ditambah dengan present value bunga perhitungan sama dengan cara menghitung present value hutang obligasi present value nilai nominal atau nilai prinsipal dari wesel ini adalah nilai nominal 10 ribu dikali dengan nilai faktor dari tabel present value of 1 untuk i 12 dan n 3 yaitu 0,71178 maka akan diperoleh present value nilai nominal sebesar 7.118 dolar selanjutnya adalah menghitung present value dari interest bunga yang dibayarkan adalah state rate 10% dikali nilai nominal 10 ribu sama dengan seribu inilah bunga yang akan dibayarkan selama 3 tahun present value bunga adalah bunga yang dibayarkan seribu dikali dengan nilai faktor dari tabel present value of an ordinary annuity of 1 untuk i 12 dan n 3 yaitu 2,40183 diperoleh present value bunga sebesar 2.402 sehingga present value wesel adalah present value nilai nominal sebesar 7.118 ditambah present value bunga sebesar 2.402 sama dengan 9.520 inilah yang menjadi present value dari hutang wesel ini terdapat selisih sebesar 480 antara nilai nominal 10 ribu dengan present value wesel sebesar 9.520 angka 480 ini merupakan diskaun yang harus diamortisasi selama 3 tahun jurnal yang dibuat pada saat wesel diterbitkan adalah cash di debit sebesar 9.520 dan notes payable di kredit sebesar 9.520 ini adalah schedule amortisasi atas diskaun sebesar 480 tadi karena wesel berbunga maka kolom cash paid memiliki angka sebesar bunga yang dibayarkan setiap periode pembayaran bunga yaitu state rate dikali nilai nominal atau 10% dikali nilai nominal 10 ribu sama dengan seribu untuk setiap kali pembayaran bunga karena bunganya dibayarkan setahun sekali berdasarkan schedule ini maka kita bisa membuat jurnal transaksi selanjutnya yaitu pada saat pembayaran bunga pada akhir tahun pertama yaitu interest expense di debit sebesar 1.142 kemudian notes payable sebesar 142 di kredit kemudian cash di kredit sebesar 1.000 selanjutnya adalah wesel yang diterbitkan atas pembelian properti barang atau jasa ketika perusahaan menerbitkan wesel untuk ditukar dengan properti barang atau jasa dalam transaksi yang disepakati asumsi state interest rate dianggap wajar kecuali wesel tersebut tidak memiliki state rate state interest rate tidak masuk akal nilai nominal wesel berbeda secara material dari harga tunai saat ini atas properti barang atau jasa yang sama atau serupa atau berbeda dengan fair value utang wesel jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti barang, jasa, atau hak lainnya dan jika wesel tidak memiliki pasar sehingga kesulitan memperoleh market rate maka present value wesel harus ditentukan oleh perusahaan dengan cara menggunakan perkiraan suku bunga yang mendekati tingkat suku bunga yang berlaku pemilihan interest rate atau tarif bunga dipengaruhi oleh tarif yang berlaku untuk instrumen hutang yang serupa dengan hutang wesel tersebut faktor-faktor seperti perjanjian yang membatasi adanya agunan jadwal pembayaran dan prime interest rate yang ada contoh berikutnya pada tanggal 31 Desember 2019 Wanderly menerbitkan wesel kepada Brown Interior Company untuk jasa arsitekturnya wesel tersebut memiliki nilai nominal Rp 550.000 jatuh tempo 31 Desember 2024 dan state rate 2% dibayarkan pada akhir setiap tahun Wanderly tidak dapat menentukan nilai wajar dari jasa arsitektur yang dia terima dan wesel itu juga tidak dipasarkan maka berdasarkan peringkat kredit Wanderly tidak adanya agunan atas hutang tersebut kemudian prime interest rate pada tanggal tersebut dan bunga yang berlaku atas hutang Wanderly lainnya maka perusahaan menetapkan market rate sebesar 8% atas wesel tersebut dari soal tadi kita memperoleh informasi bahwa nilai nominal atau principal value wesel sebesar Rp 550.000 bunga yang dibayarkan 2% dikali dengan nilai nominal atau 2% dari Rp 550.000 sama dengan Rp 11.000 market rate atau I sama dengan 8% periode atau N sama dengan 5 tahun dikali 1 sama dengan 5 selanjutnya mencari present value principal yaitu Rp 550.000 dikali dengan nilai faktor tabel present value of 1 untuk I 8% dan N 5 adalah 0,68058 sama dengan Rp 374.319 present value untuk bunga yang dibayarkan Rp 11.000 dikali nilai faktor tabel present value of an ordinary annuity of 1 untuk I 8% dan N 5 adalah Rp 3,99271 sama dengan Rp 43.920 sehingga present value wesel adalah present value nilai nominal Rp 374.319 ditambah present value bunga yang dibayarkan Rp 43.920 sama dengan Rp 418.239 terdapat selisih antara present value wesel dengan nilai nominal wesel sebesar Rp 131.761 jurnal untuk mencatat transaksi penerbitan wesel pada tanggal 31 Desember 2019 adalah building atau construction in process di debit sebesar Rp 418.239 dan notes payable di kredit sebesar Rp 418.239 perlu diketahui bahwa semua kos yang dikeluarkan sampai bangunan siap dipakai termasuk jasa arsitek menambah harga perolehan aset tersebut dalam contoh ini adalah aset berupa bangunan jika bangunan masih dalam proses pembuatan biasanya dicatat dalam construction in process setelah bangunan jadi baru construction in process dipindahkan ke akun building ini adalah schedule amortisasi discount dengan menggunakan metode effective interest schedule ini yang akan menjadi dasar dalam membuat jurnal atas transaksi pembayaran bunga sampai pelunasan jurnal selanjutnya yang dibuat adalah pembayaran bunga pertama kali pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu interest expense di debit sebesar Rp 33.459 notes payable di kredit sebesar Rp 22.459 dan cash di kredit sebesar Rp 11.000 selanjutnya adalah mortgage notes payable atau hutang wesel hipotik yaitu wesel yang disertai jaminan berupa dokumen yang disebut hipotik yang menjaminkan hak milik atas properti sebagai jaminan atas pinjaman misal pinjam uang ke bank dengan jaminan berupa sertifikat kepemilikan tanah biasanya berbentuk hutang wesel jangka panjang pembayarannya bisa sekaligus pada saat jatuh tempo atau secara angsuran ada yang suku bunganya fix dan ada juga yang suku bunganya variable tergantung suku bunga yang berlaku umum sekarang kita akan membahas akuntansi untuk penyelesaian non-current liabilities penyelesaian hutang biasanya dilakukan melalui pembayaran hutang pada saat jatuh tempo selain itu terdapat tiga situasi yang biasanya terjadi dalam penyelesaian hutang selain pembayaran yang dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu pertama penyelesaian dengan pembayaran sebelum jatuh tempo kedua penyelesaian dengan mentransfer aset atau surat berharga sebagai pembayaran hutang ketiga penyelesaian melalui modifikasi termin jika hutang jangka panjang diselesaikan dengan melakukan pembayaran tunai sebelum hutang jangka panjang tersebut jatuh tempo atau reakuisisi maka jika ada selisih antara net carrying amount atau nilai tercatat dengan harga pelunasan perusahaan harus mengakuinya sebagai gain atau loss jika net carrying amount lebih besar dari reakuisisi price atau harga pelunasan maka perusahaan mengakui gain atau keuntungan jika net carrying amount lebih kecil dari reakuisisi price atau harga pelunasan atau harga pelunasannya lebih besar daripada net carrying amountnya maka perusahaan mengakui kerugian atau loss pada saat hutang jangka panjang akan dilunasi sebelum jatuh tempo maka perusahaan harus mengamortisasi premium atau diskaun sampai dengan tanggal reakuisisi demikian juga bunga yang terhutang sampai tanggal reakuisisi harus dibayar contoh Evermaster menerbitkan obligasi dengan harga diskaun pada tanggal 1 Januari 2019 jatuh tempo 5 tahun nilai nominal 100 ribu kupon rate atau state rate 8% semi annually dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari yield atau market rate 10% ini adalah skedul amortisasi diskaun obligasinya 2 tahun setelah itu yaitu pada tanggal 1 Januari 2021 Evermaster melunasi semua obligasi tersebut dengan harga 101 perlu diingat bahwa harga jual obligasi dinyatakan dalam persen berarti obligasi ini dilunasi dengan harga 101% Reacquisition price obligasi ini adalah 101% dikali dengan 100 ribu sama dengan 101 ribu caring amount obligasi per tanggal 1 Januari 2021 bisa kita lihat pada skedul amortisasi disini tertulis bahwa caring amount per tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar 94.925 terdapat selisih sebesar 6.075 caring amount lebih kecil dari reacquisition price sehingga angka 6.075 ini diakui sebagai loss pelunasan hutang atau kerugian dalam pelunasan hutang jurnal yang dibuat pada saat pelunasan sebelum jatuh tempo adalah bonds payable di debit sebesar 94.925 loss di debit sebesar 6.075 dan cash di kredit sebesar 101.000 selanjutnya adalah pelunasan dengan menggunakan aset non-cas seperti surat berharga biasanya saham kreditur harus menghitung fair value aset non-cas atau ekuitas yang diterima dari debitur debitur mengakui gain sebesar selisih lebih antara caring value hutang dengan fair value aset atau saham yang diserahkan sebagai pembayaran kepada kreditur contoh soal Hamburg Bank meminjamkan 20 juta kepada Bond Mortgage Company Bond menginvestasikan uang ini untuk membangun gedung apartemen namun apartemen tersebut tidak terlalu laku terjual maka perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya Hamburg Bank setuju untuk menerima real estate bond dengan nilai wajar atau fair value sebesar 16 juta sebagai pelunasan penuh atas pinjaman tadi sebesar 20 juta real estate tersebut memiliki nilai tercatat atau carrying value sebesar 21 juta dalam pembukuan bond mortgage bond sebagai debitur atau pihak yang berhutang mencatat transaksi ini dengan cara not payable di debit sebesar 20 juta untuk menghapus hutang yang dilunasi loss di debit sebesar 5 juta yang berasal dari selisih antara nilai buku real estate 21 juta dikurangi fair value-nya 16 juta kemudian inventory berupa real estate dikredit sebesar 21 juta dihapus sebesar nilai tercatat dalam pembukuan bond karena digunakan untuk membayar hutang kemudian gain dikredit sebesar 4 juta yang berasal dari selisih antara nilai hutang 20 juta dikurangi dengan pelunasan sebesar fair value real estate 16 juta diakui sebagai gain karena nilai hutang tercatat lebih besar daripada nilai wajar aset yang dijadikan pelunasan contoh berikutnya asumsikan bahwa Hamburg Bank setuju menerima pelunasan dari bond mortgage dalam bentuk saham biasa sebanyak 320 ribu lembar saham dengan nilai nominal 10 per lembar saham dan fair value saham tersebut adalah 16 juta untuk pelunasan hutang obligasinya sebesar 20 juta jurnal yang dibuat oleh bond untuk mencatat pelunasan hutang ini adalah notes payable di debit sebesar hutang yang dibayar yaitu 20 juta share capital ordinary di kredit sebesar 3 juta 200 ribu yang berasal dari 320 ribu lembar dikali nilai nominal per lembar saham yaitu 10 selanjutnya share premium ordinary di kredit sebesar 12 juta 800 ribu yang berasal dari selisih lebih antara fair value saham sebesar 16 ribu dengan nilai nominal saham sebesar 3 juta 200 ribu kemudian gain di kredit sebesar 4 juta untuk mencatat keuntungan pelunasan hutang yang pelunasannya lebih rendah dari nilai hutangnya yaitu 16 juta untuk membayar hutang sebesar 20 juta selanjutnya adalah penyelesaian hutang dengan modifikasi termin ketika perusahaan yang berhutang mengalami masalah dalam pembayaran biasanya kreditur akan menawarkan jalan keluar melalui modifikasi hutang dengan cara pertama kreditur mengurangi state interest rate atau tingkat suku bunga hutang kedua memperpanjang tanggal jatuh tempo hutang ketiga mengurangi nilai nominal atau nilai jatuh tempo hutang keempat pengurangan atau penangguhan bunga yang terhutang kreditur dapat menawarkan salah satu atau kombinasi beberapa modifikasi termin ini contoh soal pada tanggal 31 Desember 2019 Morgan National Bank menandatangani perjanjian modifikasi hutang dengan research development group bank merestrukturisasi hutang research development group senilai 10.500.000 yang diterbitkan sebesar nilai nominal research development group tetap membayar bunga sampai saat ini perubahan terhadap hutang research development group adalah pertama bank mengurangi nilai nominal obligasi dari 10.500.000 menjadi 9.000.000 kedua memperpanjang tanggal jatuh tempo yang awalnya 31 Desember 2019 menjadi 31 Desember 2023 ketiga mengurangi state interest rate dari 12% menjadi 8% dan pada saat ini market rate jika research development meminjam uang ke bank adalah sebesar 15% IFRS mensyaratkan agar modifikasi hutang dicatat sebagai penghapusan wesel lama dan penerbitan wesel baru diukur menggunakan fair value atau present value dari soal tadi diketahui nilai nominal hutang wesel yang baru adalah 9 juta bunga yang dibayarkan adalah state rate 8% dikali 9 juta sama dengan 720 ribu market rate atau I adalah 15% jumlah periode atau n adalah 4 tahun dikali 1 sama dengan 4 pertama kita hitung present value nilai nominal 9 juta dikali dengan nilai faktor dari tabel present value of 1 untuk I sama dengan 15% dan n 4 adalah 0, 571 75 sama dengan 5 145 750 selanjutnya kita hitung present value bunga 720 dikali dengan nilai faktor dari tabel present value of an ordinary annuity of 1 untuk I 15% dan n 4 adalah 2,85498 sama dengan 2 juta 55 586 sehingga present value wesel yang baru adalah 7 201 336 keuntungan atau gain dari modifikasi tersebut adalah sebesar 3 298 664 yang merupakan selisih antara nilai tercatat atau carrying value wesel sebelumnya sebesar 10 500 dan present value wesel yang direstrukturisasi sebesar 7 201 336 berdasarkan informasi ini result development membuat jurnal untuk mencatat modifikasi hutang tersebut yaitu notes payable di debit sebesar 10 500 untuk menghapus notes payable yang lama kemudian gain di kredit sebesar 3 298 664 dan notes payable di kredit sebesar 7 201 336 untuk mencatat hutang wesel yang baru yang timbul dari restrukturisasi hutang tadi ilustrasi 14 24 ini merupakan schedule amortisasi untuk notes payable yang baru yang akan dijadikan dasar untuk membuat jurnal transaksi jurnal transaksi untuk pembayaran bunga pertama setelah modifikasi hutang yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 adalah interest expense di debit sebesar 1 juta 80 200 notes payable di kredit sebesar 360 200 dan cash di kredit sebesar 720 20 ribu pada saat notes payable jatuh tempo dan dilakukan pelunasan pada tanggal 31 Desember 2023 maka jurnal yang dibuat adalah notes payable di debit sebesar 9 juta dan cash di kredit sebesar 9 juta terkait penyajian non-current liabilities perusahaan memiliki opsi untuk mencatat aset dan liabilitas keuangannya termasuk hutang obligasi dan hutang weso menggunakan fair value atau nilai wajar menurut IASB penggunaan fair value untuk mengukur instrumen keuangan seperti financial liabilities akan memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada menggunakan cost yang diamortisasi atau harga perolehan dalam pengukuran menggunakan fair value non-current liabilities dicatat sebesar fair value nya jika ada perbedaan dengan carrying value maka dicatat sebagai unrealized holding gains or loss yang dilaporkan di income statement contoh Edmond menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 ribu state rate 6% sebesar nilai nominal pada tanggal 1 Mei 2019 Edmond menggunakan fair value untuk mencatat hutang obligasinya maka pada tanggal 31 Desember 2019 atau setiap perusahaan akan menyusun laporan keuangan perusahaan harus mencari informasi fair value hutang obligasinya dalam contoh soal ini pada tanggal 31 Desember 2019 fair value obligasi tersebut adalah 480 ribu karena suku bunga pasar meningkat menjadi 8% jurnal penyesuaian yang dibuat untuk mencatat fair value adalah bonds payable di debit sebesar 20 ribu yang merupakan selisih antara carrying amount per 31 Desember 2019 sebesar 500 ribu dengan fair value sebesar 480 ribu yang merupakan fair value obligasi pada tanggal 31 Desember 2019 kemudian unrealized holding gain or loss income di kredit sebesar 20 ribu selanjutnya adalah off-balance sheet financing off-balance sheet financing adalah upaya untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban sederhananya perusahaan yang membutuhkan pinjaman tetapi tidak ingin terlihat punya hutang di laporan posisi keuangan biasanya off-balance sheet financing dalam bentuk pertama non-consolidated subsidiary menurut IFRS perusahaan induk yang memiliki modal perusahaan lain atau anak perusahaan kurang dari 50% maka laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak tidak dikonsolidasikan sehingga perusahaan induk tidak akan melaporkan aset dan kewajiban perusahaan anak sebagai aset dan kewajiban perusahaan induk misal perusahaan induk ingin membangun pabrik dan memerlukan modal tetapi tidak ingin menambah hutangnya mereka memanfaatkan anak perusahaannya untuk pinjaman tersebut dan membangun pabrik untuk kepentingan perusahaan induk karena walaupun timbul hutang di perusahaan anak untuk membangun pabrik tersebut hutang ini tidak akan muncul dalam laporan keuangan perusahaan induk karena yang dilaporkan oleh perusahaan induk dalam laporan keuangannya hanya investasi kepada perusahaan anak hutang perusahaan anak tidak dilaporkan sebagai hutang perusahaan induk karena laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan bentuk bentuk lainnya dari off balance sheet financing adalah special purpose entity atau SPE jika suatu perusahaan ingin membangun pabrik tetapi tidak ingin melaporkan pabrik tersebut dan hutang yang timbul akibat pembangunan pabrik dalam laporan keuangannya mereka menciptakan entitas baru yang akan membangun pabrik tersebut pabrik dan hutang yang timbul akan dilaporkan dalam laporan keuangan entitas baru tersebut bukan dalam laporan keuangan perusahaan induk beberapa alasan perusahaan menggunakan off balance sheet financing adalah pertama menghapus hutang akan meningkatkan kualitas laporan posisi keuangan dan memungkinkan perusahaan nantinya memperoleh pinjaman dengan lebih mudah dan dengan kos yang lebih rendah kedua perjanjian pinjaman seringkali membatasi jumlah hutang yang boleh dimiliki perusahaan sehingga perusahaan menghindari tingginya jumlah hutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan ketiga terdapat pendapat bahwa jika perusahaan memiliki hutang yang banyak maka sisi aset perusahaan yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan menjadi tidak menarik lagi pengungkapan non-current liabilities di catatan atas laporan keuangan umumnya terdiri atas sifat kewajiban tersebut tanggal jatuh tempo kewajiban tersebut suku bunga hutang ketentuan pelunasan hutang hak konversi hutang pembatasan yang diberlakukan oleh kreditur dan aset yang digunakan sebagai jaminan atas hutang tersebut itu semua diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan kemudian fair value dari hutang juga harus diungkapkan jika perusahaan memilih untuk menggunakan fair value dalam menilai hutangnya beberapa analisis rasio keuangan yang menggunakan non-current liabilities adalah rasio debt to asset yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutangnya dan solvabilitas jangka panjang perusahaan rasio ini dihitung dengan cara total liabilities dibagi dengan total asset semakin tinggi angka rasio ini maka semakin beresiko pula perusahaan tersebut dalam melunasi hutangnya rasio lainnya adalah rasio times interest earn yang dihitung dengan cara income before income taxes and interest expense dibagi dengan interest expense rasio ini juga memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya membayar bunga atas hutang pada saat jatuh tempo pembayaran bunga demikian materi kita pada sesi ini sampai berjumpa di sesi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semoga dan bekas se on selamat menikmati